Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takbir Biar semangat Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita melakukan aktivitas Amar Ma'ruf Nahimungkar menyerukan kebenaran dan di acara yang sama yaitu Ngaji Ngalab Barokah bersama dengan para tokoh, para ulama dan teman-teman yang ada di belakang kita di samping ada Kiai Mikdad Ali Azka kemudian ada influencer juga di sebelah kiri kita namanya Bang Ali Mudin Baharsyah dan sebelah kanan kita ini ada pakar ekonom bernama Gus Yusuf Pulungan dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu pernyataan yang cukup kontroversial yang disampaikan dalam rapat DPR Komisi 2 tanggal 15 Mei 2024 oleh salah seorang politisi dari PDIP bernama Hugua soal usulan melegalkan money politik nah sebelum itu kita akan dengarkan dulu nasyid dari tim Hadroh kita di belakang kepada tim Hadroh silahkan menyampaikan nasyidnya yang pertama silahkan takbir terima kasih kepada tim Nasyid jadi para pemirsa sekalian Mimbartub dan teman-teman yang lain yang merilai acara ini pada malam hari ini dalam rapat DPR Komisi 2 pada tanggal 15 Mei 2024 yang lalu seorang politisi dari Partai Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang bernama Hugua sempat menyampaikan usulan soal melegalkan money politik diantaranya bahasanya begini jadi menurutnya money politik itu harus dipertegas karena sudah maraknya money politik nah maka untuk itu dia mengusulkan malah justru di legalkan saja asalkan kata dia sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu kita legalkan misalkan maksimum 20 ribu atau 50 ribu atau 1 juta atau 5 juta karena ini permainan main-main di situ oleh karena itu dilegalkan saja barang ini di PKPU dengan batasan tertentu nah ini kan sangat-sangat memprihatinkan sekali seorang politisi dari Partai PDIP ini malah justru mengusulkan untuk melegalkan money politik nah untuk menanggapi hal tersebut mungkin kita akan minta pandangan para tokoh yang pertama mungkin kita minta pandangannya kepada K.Y. Yusuf Gus Yusuf Pulungan dulu kepada beliau kami persilahkan takbir baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wassalatu Wassalamu ala sarapil anbiya wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in amabak lagi-lagi suhu politik di Indonesia pasca pilpres kembali memanas pertanyaan mendasarnya kok tiba-tiba muncul usulan melegalkan money politik dengan argumentasi yang bagi kita itu argumentasi yang mengada-ngada kenapa mengada-ngada nah ini saya pribadi coba menganalisis fakta sejarah pada tahun 43 sebelum masehi pada zaman kekaisaran Romawi nanti jauh sekali memang gitu kita belum ada ya masih di awang-awang gitu tahun 43 sebelum masehi gitu sebelum masehi ya sebelum masehi jadi ada seorang senator dulu kan Romawi itu kan bentuknya apa ya bentuk senat gitu orang-orang perwakilan masyarakat dinamakan dengan senator gitu namanya Marcus Cicero yang menariknya kalau dihitung dari tahun 43 sebelum masehi sampai sekarang itu sudah berapa tahun yang lalu tuh ribuan tahun yang lalu 2 ribu tahun yang lalu gitu tapi apa yang dikatakannya itu relevan dengan fakta yang ada sekarang apa yang dikatakan nah ini yang coba mau kita angkat dengan kaitan usulan money politik tadi gitu yang pertama apa katanya orang miskin itu tugasnya hanya tiga kerja, kerja, kerja kok mirip sesuatu ya nah itu dia mirip sesuatu itulah yang digorong-gorong itu kan gitu bisa jadi dia mencontek apa yang dikatakan si Marcus Cicero ini itu yang pertama nah yang kedua orang kaya tugasnya apa mengeksploitasi orang miskin oke yang ketiga supaya aman tentara tugasnya apa melindungi keduanya maksudnya melindungi orang miskin yang kerja-kerja-kerja tadi dan melindungi orang kaya yang mengeksploitasi si orang miskin pertanyaannya mirip-mirip enggak dengan kita sekarang oke persis persis sepakat ya nah berikutnya lagi yang keempat wajib pajak itu tugasnya membayar ketiga yang tadi paham maksudnya ya wajib pajak akan membayar siapa satu orang miskin yang kedua orang kaya yang ketiga tentara faktanya sama enggak seperti sekarang sama pajaknya dari siapa diambil konon katanya pajak PPN 11% akan naik tahun depan jadi 12% berarti 2000 tahun yang lalu ya kan itu sudah terjadi terjadi lagi berarti apa ini hanya pengulangan ya tidak cukup sampai disitu bangkir tugasnya apa merampok keempatnya siapa yang dirampok satu orang miskin yang kerja-kerja-kerja tadi yang kedua orang kaya yang mengeksploitasi orang miskin yang ketiga tentara yang melindungi keduanya yang tadi orang miskin dengan orang kaya wajib pajak membayar ketiganya yang keempat ini bangkir merampok keempatnya berarti bank-bank persi pemerintah dan swasta tugasnya sama enggak seperti yang disampaikan 2000 tahun yang lalu sama merampok merampok tidak cukup sampai disitu yang ke enam pengacara tugasnya apa menyesatkan kelimanya bayangkan siapa ada pengacara disini enggak hadir tugasnya menyesatkan kelimanya artinya apa kita lihat sekarang pengacara yang penting ngomong aja dulu kan masalah benar salahnya up to you nanti belakangan nah ternyata enggak sampai disitu juga yang ke tujuh apa dokter tugasnya apa menagih ke enamnya full loose nah maksudnya apa dokter mata duitan gokil gokil ini nah yang keelapan ya kan para preman tugasnya apa menakuti ketujuh orang tadi ya inilah tugas preman tadi gitu jadi preman itu lebih tinggi pangkatnya dibandingkan tentara di jaman kekasaran romawi iya kan tadi tentara itu urutan ketiga sementara preman urutan ke delapan secara kepangkatan lebih tinggi pangkat preman dibandingkan tentara kenapa tugasnya menakuti berarti apa fungsi preman itu lebih ditakuti dibandingkan tentara canggih ini nah yang terakhir siapa gerangan orangnya itu yang kesembilan para politisi tugasnya apa hidup bahagia dari kejelapan orang tadi keren keren artinya apa ya omongan seorang politikus pada zaman sekarang itu samimawon 1112 copy paste 2000 tahun yang lalu di jaman kekasaran romawi ini dari buku apa kaya ini keren sekali nah itu itu rahasia ini menunjukkan apa sesuatu sekalian pernyataan legalitas manipolitik yang diusulkan oleh PDIP perjuangan itu sesungguhnya bukanlah hal yang baru bukan hal yang baru kenapa 2000 tahun yang lalu sudah terjadi seperti itu jadi gak usah percaya 100% omongan politikus kenapa karena memang tugas mereka hidup bahagia di atas penderitaan 8 orang tadi ya kan ngapain kita percaya sama omongan omongan orang-orang di di Senayan sana gitu hari ini ngomong A besok ngomong B gitu kan artinya apa itulah fakta dinamika politik di negeri ini itu bagi saya pribadi hanya copy paste apa yang terjadi di masa kekaisaran romawi jadi ibaratnya di Indonesia ini ada apa romawi persi Asia Tenggara gitu canggih ini ya kan kenapa semua lakon-lakonnya sama fungsi-fungsi apa aparaturnya sama ya kan ini menunjukkan apa saudara sekalian ya dinamika perpolitikan di Indonesia ini tidak sehat ya saya ulang ya ya perpolitikan Indonesia dari zaman Indonesia katanya merdeka tahun 45 sampai sekarang itu tidak sehat ya buktinya apa banyak yang masuk penjara kan tidak sehat itu kalau sehat ya mungkin happy-happy saja politikus itu gitu ya ternyata gak juga kan gitu kan nah klunya dari saya untuk kasus ini adalah ya sesuatu yang muncul dari ucapan politikus itu validitas kebenarannya itu 50% ya bisa benar bisa salah atau lebih kurang 50% itu udah maksimal itu gak akan sampai ke 55 atau sampai 60 enggak itu 50 sampai maksimal doang itu jadi banyak salahnya gitu apalagi yang mengusulkan dari partai sekuler PDIP itu kan partai sekuler nasionalis ya untung gak muncul dari partai politik yang berbasis masa islam pernyataan seperti itu gitu nah ini menunjukkan maksudnya kalian manipolitik di alam demokrasi dengan sistem ekonomi kapitalis itu akan tumbuh subur kenapa pupuknya cocok pupuknya ajib pupuknya apa sangat membuat habitat korupsi manipolitik itu tumbuh subur dari level paling bawah sampai paling atas ya dulu masih ingat masih ingat enggak dulu waktu apa jaman pilpres yang dua pasangan itu gitu sampai mengatakan kebocoran kita itu sampai 40% siapa yang ngomong itu pemenang sekarang pemenang yang sekarang artinya apa samimawan kan artinya apa politisi yang ngomong kemarin tanpa rasa malu akan apa menarik ucapannya lagi gitu ya kan tanpa rasa bersalah dengan muka seperti baby face-nya gitu atau seperti muka tak bersalah gitu kan baby face apa gemoy ya antara itulah yang penting joget aja dulu kan gitu nah ini menunjukkan apa saat sekalian kita sebagai kaum muslimin mestinya sudah menjadi pembelajaran lah sudah berapa kali kita mengadakan pemilu dari tahun 1955 1955 sampai sekarang yang kemarin terakhir 2004 kenapa 2024 itu ini menunjukkan apa saat sekalian umat islam dalam sistem demokrasi hanya jadi pecundang saya ulang ya sistem demokrasi yang diandut negeri ini walaupun kita mayoritas kaum muslimin negeri ini hanya jadi pecundang kenapa sangat sinkron apa yang dikatakan apa ya Markus Sisero tadi politisi hidup bahagia di atas yang 8 orang tadi jadi dia bahagia bagaimana dia memperdaya orang miskin memperdaya orang kaya memperdaya tentara memperdaya wajib pajak memperdaya bangkir memperdaya pengacara memperdaya dokter dan memperdaya preman jadi sesungguhnya pangkat paling tinggi di negeri ini politisi bukan presiden kenapa presiden itu petugas partai secara struktural dia paling tinggi tapi sesungguhnya apa dia jongos tidak mandiri dalam membuat kebijakan sekarang ngomong jongos bentar lagi bulan Oktober udah berhenti ya tanggal 20 ya nah sekarang saya kaitkan tadi kita ngomong politik dari seorang politisi apa efeknya terhadap ekonomi omongan seorang politisi tadi fundamental ekonomi Indonesia saya katakan menggunakan sistem ekonomi kapitalis ada yang protes tidak sepakat faktanya iya faktanya iya walaupun katanya apa teori-teorinya teori ekonomi Pancasila ekonomi Pancasila kalau ada ekonomi Pancasila sekarang ekonomi kita itu sudah sesuai dengan Pancasila belum belum jauh jauh ya omongan politisinya cuma maksimal 50% validasi kebenarannya tambah lagi ekonominya murat marit berarti singkron kan antara omongan yang katanya pembuat kebijakan politik dan ekonomi negeri ini hanya sampai 50% kebenarannya begitu diimplementasikan hasilnya apa babak belur kenapa bagaimana mungkin suatu pemikiran yang validasinya cuma 50% bisa mengangkat kemakmuran negeri ini impossible tapi ngomong sana ngomong sini pertumbuhan ekonomi kita 5% ke atas saya balik bulan Maret kemarin Jokowi ngomong dia sedih kenapa peredaran uang di negeri ini kering katanya saya mau ketawa kan ente yang buat kebijakan dia mengatakan peredaran uang di Indonesia itu kering terus dia mengatakan laju pertumbuhan ekonomi kita 5% ada yang salah gak dengan dua fakta ini secara fakta uang beredar kering tapi kok tiba-tiba muncul pernyataan 5% pertumbuhan ekonominya ini kira-kira yang goblok siapa ya politisi nah itu politis tadi jadi jangan percaya omongan politisi clear ya disini ya clear artinya apa sudah sekalian kebijakan ekonomi yang berbasis kapitalis yang dembali oleh Jokowi hari ini itu sesungguhnya tidak mampu mengujudkan janji-janji politik dia pada masa pilpres yang dua produk kemarin itu artinya apa ya bagaimana mungkin dia politisi dari partai sekuler yang validasi ngomongnya cuma 50% terus bagaimana mungkin dia akan mewujudkan satu kemakmuran ibaratnya apa jauh panggang dari api kapan matangnya kan gitu kan kalau kita manggang tapi jauh jauh apinya dari panggangan kapan selesainya itu panggangan gitu itulah ibarat dari ekonomi Indonesia hari ini keringnya uang yang berada di Indonesia itu menunjukkan apa gitu ekonomi kita stagnan berarti omongan pertumbuhan ekonomi 5% itu hoax iya kan kenapa karena dari ini pernyataan ini dari orang yang sama gitu iya kan paham maksudnya ya betul orangnya sama tapi omongannya dua fakta yang berbeda bertolak belakang satu dia merasa sedih sebagai pimpinan paling tinggi negeri ini katanya uangnya sedikit beredar gitu tapi di forum-forum dia ngomong 5% pertumbuhan ekonomi gubrak kan kalau uang kering tinggal nyetak memang gak basah warnanya nah ini menunjukkan apa berarti uang itu tidak beredar di kalangan di kalangan rakyat karena sesungguhnya apa ya hanya beredar kekayaan itu di kalangan orang-orang kaya saja terbukti kan kata Quran kan betul iya kan jadi yang menikmati itu hanya orang-orang kaya saja gitu iya kan nah cuma masalahnya yang menikmati orang kaya tadi yang paling happy siapa ya politikus seperti kata si Markus Sisiro tadi gitu karena dia apa merasa bahagia dari penderitaan lapang orang tadi gitu iya kan bangkir berarti kan para ekonom kan bangkir disini cuma nomor berapa dia nomor 5 gitu dia nomor 9 paling tinggi dapatnya posisinya gitu nah terus sekalian dari sini bisa kelihatan bahwa kebijakan fiskal ekonomi Indonesia itu itu sangat apa kropos tapi lagi-lagi Sri Muriadi sebagai Menteri Kuala mengatakan ekonomi kita baik-baik saja gitu gubrak saya bilang gitu iya kan arti apa antara omongan pucuk pimpinannya dengan pembantunya gak sinkron ya arti apa baik politisi ngomongnya cuma 50% validasinya presiden pun ngomong cuma validasinya 50% menterinya juga ngomong cuma 50% kebenarannya terus semua mau dibawa kemana negeri ini iya kan kebenaran mana yang mau diambil oleh pucuk pimpinan negeri ini gitu dan rakyat hanya diam saja seperti itu gitu ya sampai kapan hidup kita dididakbogokan dengan sistem ekonomi dengan sistem ekonomi sekuler ini ya yang membuat kehidupan kita semakin lama semakin apa bukan semakin makmur semakin terpuruk gitu dulu mungkin tahun 2000 uang 100 ribu rupiah itu belanja di pasar itu mungkin kantong plastik kita penuh kali ya 100 ribu tahun 2000 yang lalu gitu sekarang 100 ribu belanja di pasar kira-kira apa berisi penuh gak kantong itu paling juga seperempat kali ya iya kan ini menunjukkan apa ya sudah lah uangnya kering di peredaran nilainya juga terpuruk dari segi jumlah sedikit dari segi nilai orang gak ogah pakai rupiah gitu kenapa gak berharga yang besar jauh-jauh yang paling banyak menggunakan rupiah kan cuma dua negara di dunia ini satu Saudi karena banyak TKW disitu dua Malaysia karena banyak TKW disitu mau gak mau rupiah dipakai mau gak mau mau gak mau kenapa karena jumlahnya besar nah ini menunjukkan apa jumlah besar itu ternyata secara ekonomi juga sangat diperhitungkan makanya konglomerat dunia sekelas Elon Musk jualan internet starting di Indonesia gitu why kan sudah banyak kan internet di Indonesia ini tiba-tiba Elon Musk masuk jualan starting gitu kita pikir dia mau investasi ternyata apa mau jualan doang gitu nah sekarang yang goblok siapa pemimpinannya kan berharap investasi masuk ternyata apa diprank sama konglomerat tersebut apa jualan starting nah lagi-lagi jumlah yang besar itu jumlah penduduk Indonesia hanya menjadi apa pasar bagi mereka gitu sekarang pertanyaannya berarti apa omongan politikus omongan menteri omongan presiden omongan pejabat ya hakul yakin ya jangan percaya 100% cukup percaya 50% saja ya oke sebagai penutup dari saya gitu ya jadi isu yang mengatakan money politik itu dilegalkan saja itu menunjukkan apa kebodohan intelektual itu satu kedua melegalkan money politik itu menunjukkan apa lemahnya iman ya yang ketiga melegalkan money politik itu menunjukkan apa gitu ijazahnya palsu ya saya yakin itu palsu gitu gak sekolah dia ya kan artinya apa halal haram bagi dia gak ada masalah gitu ya kan berarti sekolahnya apa sekolah-sekolahan gitu sekarang UKT mau naik katanya tapi langsung dibatalkan karena banyak yang protes artinya apa kalian dari saya terakhir carut marut politik dengan isu money politik tadi ya kan ternyata itu sudah pernah dirasakan negara sebesar romawi ya artinya apa yang kita lakukan ini hanya apa pengulangan saja gitu kalau pengulangan sudah tahu kan endingnya apa ya pasti bubar negara ini pasti rusak negara ini seperti romawi juga rusak gitu nah pertanyaannya kebalik kepada masyarakat terutama ke muslimin mau sampai kapan kita seperti ini terus hidup dalam kondisi ekonomi yang murat marit hidup dalam politik yang serba apa kepercayaannya juga gak penuh ya terlalu banyak manipulasi terlalu banyak intrik terlalu banyak apa dinamika-dinamika yang sebenarnya itu hanya gimmick oke kan yang sebenarnya tidak ada berurusan dengan urusan umat ya ya mereka pentingkan apa ya seperti kata Markus Sisirot tadi gitu politisi hidup bahagia diatas 8 penderitaan orang diatasnya ya mungkin demikian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir luar biasa tadi pemaparan dari Gus Yusuf Pulungan mengutip apa yang disampaikan oleh Markus Sisero dan luar biasa ternyata 9 poin tadi sekarang ini menjadi sebuah kenyataan lagi padahal itu ditulis sebelum masehi ya 4-3 sebelum masehi 4-3 sebelum masehi luar biasa dan yang menarik endingnya gimana ini negara ini negara Romawi bubarancur dan maka sebelum Indonesia mengikuti jejak-jejak pendahulunya karena ini sudah sangat tepat dan sangat mirip sekali 9 poin yang tadi disampaikan maka perlu ada solusi perlu ada jalan yang ditempuh yang lain selain apa yang disampaikan oleh Markus Sisero tapi sebelum pembicara berikutnya kita minta para apa namanya tim nasid untuk menyanyikan nasidnya lagi supaya lebih semangat luar biasa terima kasih kepada tim nasid berikutnya kita minta pemaparan dari tokoh muda kita sekaligus influencer menanggapi pernyataan usulan melegalkan money politik ini dari perspektif seorang apa namanya penerus bangsa influencer yang mudah-mudahan dari sini kita bisa mempunyai harapan yang lebih baik setelah kita dengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Gus Yusuf Pulungan tadi mudah-mudahan pemaparannya kedua kita masih ada harapan kepada Ustadz Ali kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Omongan atau usulan dari politisi PDIP DPR ini menunjukkan keputusasaan jadi hari ini teman-teman semua kita ini dipimpin semua orang-orang putusasa semua untung tidak penuh diri mereka ini putusasa tentang apa bahwa manipolitik ini memang tidak bisa dicegah memang sudah tidak bisa dibenerin lagi nah sementara banyak pakar menilai bahwa manipolitik ini sebetulnya sebagai pangkal dari banyaknya korupsi di Indonesia salah satunya jadi sebetulnya ketika kita melegalkan manipolitik sama saja dengan melegalkan korupsi nah itu poinnya nah kalau korupsi dilegalkan makin hancur negara ini sekarang tidak dilegalkan saja itu hancurnya luar biasa parah apalagi kalau sampai dilegalkan jadi poin pertama bahwa kita dipimpin oleh para politisi kalau tadi Ustaz Disupulungan mengatakan orang-orang yang susah dipercaya kalau Ustaz mengatakan orang-orang putusasa semua ya Allah kemudian ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa para politisi atau pemimpin kita kan DPR ini bisa disebut bagian dari pemerintah pimpinan masyarakat pimpinan rakyat wakil-wakil rakyat yang duduk di parlamen sana atau tadi bahasa jaman romawinya adalah senator ya mereka ini orang-orang yang rusak kita dipimpin sama orang-orang yang rusak setelah putusasa mereka adalah orang-orang yang rusak juga ya bagaimana mungkin sebuah kejahatan mau dilegalkan apa gak cukup dengan riba yang sekarang dilegalkan sehingga negara kita ini hancur-hancuran apa gak cukup dengan miras perjinahan yang juga sebetul dilegalkan juga di negara kita gitu ya nah sekarang manipolitik yang memicuk banyak kasus korupsi juga mau dilegalkan ya makin hancur lagi ya ya kalau disebut tadi apa namanya kurang iman bisa disebut juga demikian ya mereka sudah gak takut lagi sama Allah SWT kemudian yang kedua yang ketiga ya gambarannya adalah bukan hanya ternyata bukan yang rusak itu bukan hanya DPR ya bukan hanya pemerintah kita di DPR tapi juga di pimpinan tertinggi kita ya petugas partai yang kebetulan menjadi yang nasibnya mujur kebetulan jadi pemimpin di negeri ini yang punya slogan kerja 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 atau tiga pangkat tiga tadi ya ya sama sama rusaknya ya bagaimana tidak pemimpin yang harusnya kemudian memberikan kesejahteraan kepada masyarakat memberikan ya apa namanya kehidupan yang lebih baik justru hari ini kita melihat di bawah pimpinan beliau selama 10 tahun ke belakang gitu ya jauh dari kata sejahtera jauh sekali malah yang ada rakyat terus menerus dibebani dengan berbagai pungutan-pungutan tapi ini bukan pungutan liar ya karena bukan preman beliau ini ya kalau preman pungutan liar kalau ini pungutannya resmi dilegakan undang-undang apa BPJS misalnya kan sebetulnya itu uang rakyat dipungut sama negara ya kalau mau sehat gratis harus bayar dulu lah kurang lebih begitu berarti itu kewajiban negara menyediakan kesehatan gratis yang kedua masalah apa masalah pajak ya pajak ini kan hampir semua kena pajak rakyat miskin pun kena pajak juga ketika dia belanja ke minimarket harus bayar pajak ketika dia makan di restoran dan sebagainya ya kena pajak semua pajak begitu pajaknya dikemanain nah kemudian nah kemudian bukan hanya itu kita dibebani lagi dengan apa kenaikan UKT ya rencana pemerintah kementerian pendidikan yang akan menaikkan harga UKT atau UKT mahasiswa ya uang kuliah tunggal mahasiswa yang walaupun pada akhirnya dibatalkan katanya dalam berita itu setelah Pak Menteri menghadap Pak Presiden kemudian dibatalkan apakah ini jasa Pak Presiden Allahualam ya mungkin bisa saja jasanya Pak Presiden sehingga UKT ini di apa namanya dibatalkan terima kasih Pak Presiden ya telah membatalkan menyelamatkan nyawa mahasiswa karena gini bagi mahasiswa UKT ini ya seperti nyawanya mereka lah gitu ya kalau UKT ini mahal mereka gak bisa nafas maka sebetulnya kemarin yang Aji Mumpung itu lembaga apa keuangan ya bank tadi ya Isada Sub ya pinjol-pinjol siap memberikan pinjaman-pinjaman kepada para mahasiswa disuruh riba sebetulnya karena riba dilegalkan negara kita kan student loan itu ya kemudian yang teranyar persoalan tapera ini tabungan perumahan rakyat lagi-lagi rakyat akan dipalak sama pemerintah walaupun katanya uang ini nantinya adalah untuk agar rakyat ini seperti haji lah mungkin ya nabung yang berangkat haji nabung nanti ditambahin sama pemerintah nah kurang lebih sama juga rakyat atau karyawan-karyawan termasuk ASN nah sekarang suasana juga ya bukan hanya ASN PNS dan TNI Polri tapi juga karyawan suasana yang gajinya katanya UMR dia akan juga dikenakan potongan 2,5-3% setiap bulan untuk apa ya untuk nabung bikin rumah kalau haji kan nyicil untuk haji ini nabung bikin rumah itu kalau dikumpulin 30 tahun hanya sekitar 40-50an juta ya terus harga rumah kan ya harga rumah berapa ya harga rumah itu ya paling murah sekarang mungkin 200 juta gitu ya kalau di kampung mungkin dapat 100 juta mau ditaruh di mana harga 40 juta iya aduh gitu pemerintah emang mau gitu ngasih subsidi orang Jawa bisa rumahnya kupon apa tuh rumah burung darat ya Allah emang kita mau ya kasih rumah rumah burung gitu ya ya Allah jadi kalau 30 tahun ke depan harga rumah berapa apa yang mau pemerintah memberikan subsidi ratusan juta nah itu pertanyaannya kan jadi apa namanya teman-teman semua ini menggambarkan juga bahwa pemerintah ini sebetulnya gak punya duit betul kalau tadi dikatakan Ustaz Yusuf Sin itu pertumbuhan 5% itu itu pun ternyata Ustaz kebetulan itu di kuartal pertama tahun 2024 Indonesia naik 5,11% itu itu menurut ekonom-ekonom dari Bank BCA Mandiri gitu ya itu katanya kenapa naik 5,5% karena ada belanja pemilu belanja sosial sama pas lebaran justru sekarang itu mengkhawatirkan adalah kuartal-kuartal berikutnya karena lebarannya kan cuma sekali pemilu kan juga 5 tahun sekali ya sementara harga pokok semakin naik kemungkinan besar belanja rakyat ini akan semakin sulit maka tidak akan mungkin dapat 5,11% lagi di kuartal-kuartal berikutnya itu pun sebetulnya karena kebetulan gitu ya yang faktanya sekarang tumbuh 5,11% uangnya tadi kering nggak ada ya kalau ada uang ngapain UKT dimahalin ngapain tapera di apa namanya dipungut ngapain pemerintah ini rajin banget mungut uang rakyat gitu loh kalau punya uang yang katanya dulu waktu awal-awal kampanye ada uang berapa miliar dapat berapa triliun di kantongnya 11.000 triliun itu nggak tahu di kantong Jin Polker kali itu saya mesti karena tidak terbukti uang 11.000 triliun itu saya nggak ngerti di kantongnya Doraemon atau di kantongnya siapa itu ya nah teman-teman saya ingin coba terakhir saya sampaikan ya kerusakan juga bukan hanya ternyata ya kerusakan itu juga di pejabat terbiat bukan hanya masalah kebijakan dan sebagainya karena korupsi juga demikian gitu ya misalnya kasus terbaru ini kan bagaimana korupsi PT Timah 271 triliun 300 ya naik dan bayangin aja itu dilakukan bertahun-tahun nggak mungkin mustahil kalau nggak ada yang backup nggak mungkin kalau nggak ada bintang ya itu duit semua daun itu kayaknya duit kayaknya ya Allah itu kalau dibangun pesantin di sini itu Masya Allah bisa 100 tingkat lebih itu ya 271 triliun ya Allah uang semua kayaknya Insya Allah gratis semua nanti kalau pesantinnya nah itu di PT Timah dan saya yakin berjalan sekian puluh tahun itu pasti nggak mungkin kalau nggak ada backing nggak ada backup pasti ada backingnya gitu maka wajar ketika sekarang mau diungkap oleh kejaksaan ada dugaan kan kejaksaan dikunci sama densus gitu ya dugaannya kemudian ditangkap densusnya nah sekarang seolah seperti dulu cicak buaya dulu kan cicak buaya itu antara aparat kepolisian dengan KPK nah sekarang ada dugaan dugaan kuatnya kejaksaan dengan kepolisian itu baru dugaan ya tapi Allah Alam karena kejadian setelah kejadian penangkapan dugaan penguntit dari densus itu kemudian kan ada kiring-kiringan siri di depan kejaksaan seperti teror dugaannya gitu ya artinya pejabat-pejabat kita juga apa luar biasa parahnya gitu kalau bener bahwa mereka menjadi backingnya koruptor para pengusaha ini kan luar biasa ya hancurnya nah kemudian teman sekalian kalau bicara masalah kekayaan ya tadi bicara pemerintah ini rajin banget mengunti uang rakyat mengunti uang rakyat sebetulnya kan negara kita ini kurang gimana kaya segala macam ada di negara kita itu betul ya bahkan kalau kata kusplus itu apa namanya tongkat tongkat dan batu jadi tanaman saking suburnya ya itu saking menggambarkan negeri kita ini subur apa aja ada di negeri kita ini tapi kenapa kok rakyatnya pada miskin ya kenapa ternyata kekayaan yang sedemikian rupa itu karena kita menggunakan kebijakan sistem ekonomi liberal kapitalis sekuler sekuler pol kata usah dirwan itu ya itu diserahkan kekayaan kepada asing dan asing ya hampir ternyata ya sekarang kekuatan apa kekayaan alam kita di Indonesia ini adalah baik asing dan asing maka teman-teman semua kalau bicara solusi nanti Kiai yang lebih ini lah ya lebih mumpuni kalau bicara solusi tapi saya ingatkan begini kalau handphone itu error datanya sudah gak kebaca memang sebaiknya di reset ya apakah juga akan berlaku untuk negara kita ya sebelum tadi bicara karena mirip dengan rumah ini hancur nah saya berharap sebelum hancur ya ya kalau saya berharap tidak hancur ya sebelum hancur jangan sampai hancur harus di reset mungkin sepertinya gitu ya disetting ulang ya siapa ya orang-orang yang ngerti para tokoh agama tokoh masyarakat ya pemimpin-pemimpin negeri ini maka yang harus bertanggung jawab memperbaiki kondisi negeri yang hampir apa para pejabat kita putus asa tadi gitu ya adalah siapa tanggung jawab tanggung jawab saya gak sebut politisi ya tanggung jawab para tokoh tokoh-tokoh agama tokoh masyarakat para ulama termasuk para jeneral ya yang memiliki kekuasaan ini adalah tugas anda tugas mulia anda bagaimana agar negara kita ini tidak hancur ya seperti Romawi tadi hancur dengan sendirinya karena mereka memang zolim kepada rakyat nah saya berharap para tokoh para ulama para baib termasuk para jeneral yang masih lurus takut kepada Allah SWT bersama rakyat ya memegang keadilan yang tidak dibeli yang tidak bisa dibeli oleh apapun ini bisa memperbaiki kondisi negeri ini karena tanggung jawab kita bersama termasuk khususnya adalah tanggung jawab para tokoh para ulama para baib termasuk para jeneral tadi yang punya kekuasaan demikian bisa disampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir wabarakatuh luar biasa sekali pemaparan dari Ustadz Alimuddin Baharsyah tadi ternyata bukannya ada pencerahan yang membuat kita positif thinking tapi malah semakin rusak ini nampaknya negara ini kita nih dipimpin oleh para maling-maling dan koruptor terutama baru-baru ini memang cukup menghebohkan setelah kasus korupsi 300 300 triliun PT Timah yang kemudian akhirnya cicak versus buaya jilid kedua ketiga betul cicak versus buaya jilid ketiga ini dan nampaknya ini akan semakin memper memperparah kondisi negeri ini dengan bagaimana kita melihat secara telanjang para apa para penguasa para pengusaha saling berkolaborasi dan saling apa sikut menyikut demi memperkaya diri sendiri nah untuk itu kita akan mendengarkan pemaparan nasihat dan mudah-mudahan tadi juga Bang Ali Baharsa menyampaikan nasihat yang sangat penting saya pikir untuk didengarkan oleh para tokoh-tokoh para habaib para ulama dan kemudian para jenderal-jenderal di negeri ini sesungguhnya kalianlah yang paling bertanggung jawab atas rusaknya negeri ini kalau kalian diam saja tidak ada apa namanya tidak ada dan nasihat tidak ada upaya untuk memperbaiki negeri ini maka tentu kalian nanti akan dimintai pertanggung jawaban nah sebelum apa namanya sebelum solusi yang akan disampaikan oleh Kiai Mikdad Ali Aska seperti biasa kita selingi nasihat dulu kepada Kiai Mikdad Ali Aska kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Qa'il Fi Kitabihi Al-Karim Innalladhina Qalu Rabbunallahu Thumma Staqamu Falahawfun Alayhim Walahum Yahzanun Wal-Qa'il Innalladhina Amanu Amilu Salihat Ulaikahum Khayrul Al-Bariyah Wassalatu Wassalam Al-Rasul Al-Amin Wa'imam Al-Muttaqin Sekkal Muslimin Wa'alamul Kitabah Wal-Hikmah Wa'inkanu Wa'inkanu Minqabli Lafidhalal Mubin Ja'a Sufyan Bin Abdullah As-Sakafi Yawman Faqalah Ya Rasulullah Haddhasani Bi'amrin A'tasimu Bihi Qala Qala Rasulullah Sallallahu Sallam Qul Amantubillahi Thumma Stakim Pemirsa Yang dirahmatilah Allah Subhanahu Wa'ata'ala Baik Yang ada Di Majlis Kajian Ngala Berkah Ini Mumpun Yang Secara Online Di Beberapa Channel Youtube Tiktok Dan lain Sebagainya Menarik Tadi Pembicaraan Berkaitan Dengan Masalah Apa tadi Suap Ya Manipolitik Melegalkan Manipolitik Manipolitik Grafikasi Dan lain Sebagainya Ya Dalam Bahasa Dalam Bahasa Fikih Dalam Bahasa Hadis Namanya Riswah Arosi Walmurtasi Finar Penyogok Penyuap Pemberi Gratifikasi Dan Yang menerima Gratifikasi Dua-duanya Nanti Berenang Di Lautan Neraka Ya Ini Sebuah Keniscayaan Dari Hukum Syariat Kita Itu yang Pertama Yang harus Kita Garis Bawahi Yang Kedua Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Menyampaikan Ya Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sangat Berduka Ketika Terjadi Perang Uhud Dimana Perang Uhud Itu Menewaskan Pamannya Hamzah Bin Abdul Muttalib Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Mengatakan Sayyidu Suhada Hamzah Penghulu Para Suhada Ini Adalah Hamzah Ya Oleh Pemerintan Saudi Sekarang Makam Suhada Uhud Itu Ada Di Satu Lapangan Yang Itu Tidak Bisa Dijangkau Oleh Jama Haji Atau Jama Umrah Karena Ada Di Tengah-tengah Lapangan Ya Karena Mungkin Karena Kebijakan Wahabinya Takut Disembah-sembah Mungkin Ya Pemerintah Saudi Sehingga Ada Ya Kayak Monas Gitu Di Pager Tinggi Sehingga Ya Orang Hanya Bisa Ngelihat Di Disitu Ada Petilasan Atau Makom Dari Hamza Bin Abdul Muttalib Walaupun Disebelahnya Juga Ada Makom Atau Kuburan Dari Abu Jahal Yang Ketika Musim Haji Ya Atau Musim Umrah Selalu Dibersihkan Batu-batu Batu-batunya Oleh Pemerintahan Arab Saudi Tapi Ketika Selesai Ibadah Haji Numpuk Lagi Batu Disitu Karena Orang Yang Datang Umrah Atau Datang Haji Itu Yang Berziarah Kesitu Ngelempalin Batu Ke Kuburannya Abu Jahal Dengan Batu-batu Itu Saking Saking Gemes Nya Ya Mungkin Ustadz Yusuf Gemes Tadi Mungkin Akan Ngelembari Kayak Gitu Tadi Jadi Begitu Ihwa Fila Rahimani Rahimukumullah Penghulu Para suhada Itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib Dan ada Kelanjutan Dari hadis Itu Warajulun Dan seorang Laki-laki Seorang Laki-laki Yang Kemudian Berdiri Dengan Tegap Berdiri Dengan Gagah Di hadapan Pemuka Di hadapan Para pemimpin Yang Fajir Yang Zolem Yang Naikin UKT Yang Ngumpulin Uang Rakyat Dari Papera Tapera Tabungan Perumahan Rakyat Yang Macem-macem lah Demi Demi Rakyat Demi Rakyat Demi Rakyat Dia Mau Menasehati Itu Maka Kemudian Dia Berani Menasehati Termasuk Insyaallah Forum Kita Ini Adalah Dalam Rangka Muhasabalil Hukam Dalam Rangka Untuk Menasehati Penguasa Yang Sedang Menikmati Dengan Kezolimannya Itu Maka Risiko Dari Menasehati Itu Ada Dua Bisa Diterima Nasihatnya Risiko Yang Paling Buruk Menurut Versi Manusia Adalah Tidak Diterima Dan Kalau Tidak Diterima Fakotalahu Kata Nabi Bisa Dia Jadi Dibunuh Dilenyapkan Bahasa Pak Suharto Dilenyapkan Diculik Dimarkuskan Ya Ya Markus Kenapa Saya Ingin Angkat Ini Jadi Gini Kalau Bicara Solusi Saya Pikir Semuanya Pada Tahu Harus Kembali Kepada Syariah Semuanya Pada Tahu Syariah Itu Tidak Bisa Tegak Tanpa Bingkai Hilafah Semua Juga Pada Tahu Dan Di Forum Mimbartop Ini Sudah Kita Ulang Ulang Sampai Pengang Mendengar Terus Diulang Terus Sampai Lupa Cuma Yang menjadi Masalah Ini kan Sebetulnya Bukan Pengengnya Dari Para Pendengar Tapi Ketidakpekaan Kalau Menurut Ahi Ali Mudin Tadi Tokoh Terutama Dalam hal ini Adalah Ulama Ulamanya Tidakpeka Sakitnya Ini Adalah Sakit Kronis Sakitnya Ini Adalah Sakit Jantung Misalnya Tapi Dikasih Para Setamu Ini Ulama Kita Ini Mohon Maaf Para Ulama Saya Terpaksa Ngomong Ini Karena Tugas Anda Ini Anda Telah Memelencengkan Dari Tugas Yang Sebenarnya Anda Dihadirkan Ke bumi Ini Seharusnya Anda Ini Menyampaikan Kulilhak Walaukana Murronnya Itu Adalah Bagaimana Kebijakan Kebijakan Pemerintah Yang Dolem Ini Tapi Kalian Wahai Saudara Saudaraku Kalian Lebih Memilih Tidak Mengambil Opsi Menasihati Itu Justru Kalian Sibuk Dengan Nasihat Nasihat Yang Menurut Saya Tidak Penting Bagi Para Penggiat Media Sosial Ya Mungkin Sampai Pengang Juga Kupingnya Sudah Berapa Bulan Itu Perdebatan Tentang Apakah Habaib Itu Turunan Nabi Atau Enggak Itu Enggak Penting Itu Tapi Kenapa Kemudian Diperdebatkan Kepada Teman-teman Yang juga Memperdebatkan Musik Sampai Hari Ini Kenapa Enggak Selesai Selesai Padahal itu Hukumnya Juga Jelas Hal-hal Yang bersifat Hilafiyah Kenapa Kemudian Enggak Kelar-kelar Kenapa Enggak Kemudian Kepada Pokok Masalahan Yang ada Di Tengah-tengah Kita Bagaimana Hukum Islam Tidak Ditegakkan Justru Kalian Aywal Ikhwa Para Ulama Kenapa Antum Sekalian Enggak Mengangkat Hal Ini Jadi Insyaallah Kalau Yang Sudah Lama Di Pesantren Apakah Santri Beneran Atau Santri Kalong Apakah Santri Apa Namanya Pondok Pondok Ramadan Santren Gilat Tapi Paling Tidak Semua Ulama Itu Paham Tentang Itu Bahwasannya Penegakan Hukum Syara Ini Adalah Sebuah Kewajiban Diatas Kewajiban Yang Lain Tapi Kenapa Kemudian Yang Diperdebatkan Hal-hal Yang Remeh-temeh Yang Dikaji Di Majelis-majelis Di Pengajian Pengajian Hal Yang Ya Itu Lagi Itu Lagi Dari Bap Air Bap Buduk Air Lagi Kembali Lagi Kamar Mandi Bagaimana Istinjak Lah Kapan Bap Hilafahnya Ya Di Fikir Sulaiman Rasif Ya Bap Hilafah Itu Ada Di Paling Ujung Yang Dulu Sulaiman Rasif Fikir Islam Itu Dipelajari Di Aliyah Di Tingkat Aliyah Itu Menjadi Materi Pokok Di Zaman Saya Sekolah Dulu Sekarang Gak Ada Gak Ada Jadi Gimana Orang Akan Tahu Hilafah Maka Sesungguhnya Ya Kalau Mengacu Ulama Itu Kata Rasulullah Itu Ingin Distarakan Dengan Hamzah Bin Abdul Mutalib Adalah Seorang Laki-laki Rajulun Yang Berdiri Di Depan Imam Yang Fajir Kalau Kemudian Opsi Yang Dipilih Adalah Opsi Aman Opsi Aman Atau Cari Aman Saya Khawatir Sebagaimana Surat Di Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 44 Allah Mengatakan Kalian Wahai Kaum Muslimin Memerintahkan Manusia Untuk Berbuat Baik Dalam Quran Itu Ada Amar Ma'ruf Amar Ma'ruf Itu Gampang Yang Nahi Mungkar Yang Berat Bisa Nanti Dapat Hotel Gratis Namanya Hotel Prodeo Saya Enggak Nyilir Tapi Yang Merasakannya Selamat Menikmati Kamu Memerintahkan Manusia Untuk Melakukan Kebaikan Sementara Kalian Itu Melupakan Dirimu Sendiri Sementara Kalian Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setiap Hari Membaca Al-Quran Maka Kalau Yang Demikian Ini Berarti Ada Split Personality Di Orang-orang Yang Dikarin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ilmu Apa Split Personality Antara Akalnya Antara Akliah Dengan Nafsian Itu Tidak Matching Akliah Pola Berfikirnya Hadis Mungkin Hafal Sohai Bukhari Sohai Muslim Kalau Perlu Fathul Bari Itu Hafal Tapi Nafsianya Enggak Nafsianya Enggak Bergerak Untuk Itu Sekali Lagi Kalau Dalam Pengajian Cari Aman Oh Ini Bukan Makom Saya Ini Makom Akhir Kalau Bicara Masalah Politik Kalau Saya Bagian Ini Ajalah Fikir Fikir Yang Aman Ini Ulama Kita Ya Maka Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Mengatakan Wailul Wailul Jima Al Qawlu Sungguh Celaka Bagi Orang Orang Yang Mengumpulkan Perkataan Wailul Lil Mubassirin Musayisirin Celaka Bagi Orang Orang Yang Menyimpan Pengetahuannya Tidak Mau Mempublish Dari Pengetahuannya Maka Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Yuridu Mereka Menginginkan Perkataannya Didengar Tetapi Dia tidak Mau Mengerjakan Dengan Apa Yang Ia Lakukan Maka Kata Rasulullah Ahlak Ahlak Umati Rojulani Hancurnya Hancurnya Disebabkan Dua Hal Kalau Tadi Digambarkan Apakah Negeri Ini Akan Bubar Atau Tidak Saya Tidak Tidak Bubar Atau Tidak Tergantung Kepada Dua Orang Ini Ahlak Umati Rojulani Kata Rasulullah Hancurnya Umatku Ini Bubarnya Satu Perhadaban Ini Tergantung Kepada Dua Oknum Alimun Fajirun Allah Alimun Fajirun Orang Alim Yang Melakukan Kefajiran Melakukan Kefajiran Itu Bukan Kemudian Dia Bermaksiat Dengan Maksiat Sogir Maupun Kabir Tidak Ketika Dia Diam Dalam Kebenaran Dia Fajir Juga Oh Urusan Hilafah Ini Bukan Urusan Saya Ini Urusan Hizb Tahrir Hizb Tahrir Sudah Bubar Kenapa Untuk Menyerahkan Ke Hizb Tahrir Alimun Fajirun Dan Yang Kedua Wajahilun Muta'abidun Orang Orang Jahil Yang Gemar Beribadah Tesb Tesb Nya Kalau Perlu Dua meter Panjang Pecinya Pecinya Puci-putih Udang-udang Gamisnya Nyeret-nyeret Ke tanah Surbannya Panjang Surban Dari Kashmir Kashmir Politik Sebagai Marcos Cicero Tadi Atau Pak Han Tapi Tidak Mau Menyampaikan Hancur Juga Kalau Kemudian Negeri Ini Allah Hapus Di Permukaan Dunia Ini Bukan Salah Jokowi Jokowi Ini Hanya Yang Menghapuskan Diri Aja Tapi Penyebab Utamanya Adalah Ketika Orang-orang Alim Diam Sementara Orang-orang Jahilnya Hanya Beribadah Saja Untuk Ilmu Juga Enggak Ibadah Ibadah Itu Saja Seakan-akan Dia Sudah Dekat Dengan Lawul Mahfud Udah Tiket Gratis Ke surga Sudah Dipegang Di Tangan VIV Bukan VIV Lagi VIV Very Very In In Persal Astagfirullah Ya Ini Faktanya Demikian Ihwa Jadi Kalau Kemudian Negeri Ini Apakah Kan Bubar Atau Tidak Ya Gak Dibubarin Kan Bubar Sendiri Ya Kalau Faktanya Kayak Gini Ya Faktanya Kayak Gini Kan Kacau Ini Masa Aduh Sogokan Dilegalkan Aduh Ya Allah Ya Kerim Ya Entang Entang Partainya Banyak Apa Namanya Anggota DPR Nya Kemudian Ketua Umumnya Diem Baik Misalnya Atau Jangan Jangan Karena Memang Ketidak Pahaman Kepada Hukum Syarat Sehingga Ya Dianggap Itu Sesuatu Yang Up to Death Itu Ngetika Mengunggapkan Kayak Gitu Maka Ayuafillah Rahimani Rahimukumullah Kalau Bung Yusbul Tadi Menyebutkan Apa Tadi Anggota DPR Itu Susah Dipercaya 50% Kalau Bung Ali Mudin Katanya Orang-orang Yang putus Asa Kalau Menurut Saya Ya Politisi Kita Itu Orang Yang Split Personality Split Personality Esok Delay Sore Tempe Aku Luka Lihat Astagfirullahal Alimali Walakum Ya Terima Kasih Ustak Kiai Mikdad Ali Aska Yang Telah Memberikan Pemaparan Yang Cukup Luas Tadi Ya Pada Pokoknya Tadi Seruan Kembali Disampaikan Kepada Para Ulama Para Habaim Dan Pertanggung jawabannya Jika Dia Diam Berarti Dia Sama Dengan Melegalkan Membiarkan Kejahatan Dan Membiarkan Kerusakan Terus Terjadi Di negeri Ini Baik Para Pemirsa Sekalian Sebelum Kita Tutup Kita Minta Closing Statement Satu Satu Nanti Setelah Closing Statement Kita Akhiri Nah Karena Kita Sudah Mau Hampir Jam 10 Yang Pertama Bugus Yusuf Pulungan Dulu Tengah 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 Baik Terima kasih Terakhir Dari Saya Sebagai Kata Penutup Dalam Menyampaikan Materi Ini Umat Islam Dalam Berpolitik Itu Tidak Cukup Hanya Tahu Saja Tapi Juga Apa Harus Cerdas Deli Dan Mandiri Jangan Karena Bujuk Rayu Suap Misalnya Tadi Berubah Menjadi Apa Sesuatu Yang Tadinya Mengatakan Ya Tiba-tiba Mengatakan Tidak Jadi Maksudnya Manipolitik Itu Mungkin Untuk Itu Kali Supaya Bisa Membeli Suara Bisa Membeli Suara Umat Dengan Batasan Yang Sudah Dilegalkan Artinya Apa Ini Sama Saja Kalau Dilegalkan Manipolitik Ini Mengundang Azab Allah Dengan Sukarela Akan Menimpa Negeri Demikian Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berikutnya Ustadz Alimuddin Barsa Terakhir Saya ingin Mempertegas Apa yang Saya sampaikan Tadi Bahwa Tugas Memperbaiki Negeri Yang Rusak Ini Itulah Tugas Kita Semua Tentu Kalau Bagi Orang-orang Yang Memiliki Kedudukan Memiliki Ilmu Ilmu Allah Subhanallah Wata'ala Maka Itu Menjadi Kewajiban Mereka Yang Paling Utama Ketika Mereka Diberikan Amanah Kekuasaan Mereka Gunakan Kekuasaan Untuk Menolong Agama Allah Untuk Memperbaiki Kondisi Negeri Ini Yang Sudah Sedemikian Parah Tentu Tadi Para Ulama Yang Saya Sampaikan Bahwa Umat Sebetulnya Tergantung Anda Kalau Anda Bergerak Umat Juga Siap Mengikuti Termasuk Juga Para General Yang Masih Lurus Yang Berpihak Kepada Rakyat Makanya Ada tanggung jawab Anda Yang Anda Pemilik Kekuasaan Maka Perbaikilah Ini Semua Sebelum Allah Perbaiki Dengan Caranya Kita Tidak Ingin Kemudian Allah Mengajab Negeri Ini Karena Perbuatan Dosa Yang Dilegalkan Seperti Riba Kemudian Sogok Dan Sebagainya Nah Kita Berharap Ada Perbaikan Kedepan Dan Kita Berharap Kita Dipimpin Oleh Para Ulama Para Baib Dan Orang Orang Yang Melih Kedudukan Yang Lurus Bersidzian Allah Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Mungkin Terakhir Dari Al-Fakir Bahwasannya Yang Harus Kita Perhatikan Bahwasannya Hidup Ini Adalah Sangat Singkat Ya Kita Nggak Bisa Nelungsungi Kita Orang Jawa Nelungsungi Kayak Ular Ganti Kulit Kita Nggak Bisa Itu Kita Sudah Dipatok Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Umur Kita Itu Yang Kedua Ya Tentu Bagi Kita Apapun Profesi Kita Apapun Kedudukan Kita Siapapun Kita Tentu Nanti Nanti Akan Diminta Pertanggung Jawabannya Oleh Allah Subhan Wata'ala Bagi Politisi Ya Akan Tetap Diminta Pertanggung Jawabannya Walaupun Tadi Kastanya Ada Kasta Tertinggi Ulama Ulama Rekan Rekan Ulama Itu Juga Akan Diminta Pertanggung Jawabannya Bagaimana Anda Ini Ketika Diberi Karunia Oleh Allah Dengan Ilmu Anda Gunakan Untuk Mengajarkan Yang Benar Nggak Kepada Umat Islam Ini Maka Yang Terakhir Dari Saya Ketika Allah Mengatakan Dimana Di hari Kiamat Itu Tidak Bermanfaat Harta Dan Anak-anak Kita Kecuali Yang Datang Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Hati Yang Selamat Hati Yang Selamat Itu Apa Hati Yang Diliputi Karena Ketakwaan Karena Kerinduan Karena Keberpihakan Kepada Hukum Hukum Allah Kepada Syariat Allah Itulah Yang Dinamakan Qol bin Salim Ingat Itu Usia Kita Sudah Berapa Kalau Kita Kemudian Lepaskan Apa Hari-hari Kita Hanya Demi Lahun Walaibun Subhanallah Alangkah Celakanya Hidup Dan Kehidupan Kita Wallahu A'lam Yusra'wab Takbir Kami ucapkan Terima kasih Kepada Para Pembicara Gai Gai Gus Yusuf Sin Kemudian Ustadz Ali Mudin Baharsyah Dan Gai Mikdad Ali Aska Mudah-mudahan Apa yang tadi Disampaikan Bisa D Apa namanya Didengarkan Oleh Para Para Tokoh Para Ulama Para Habaib Para Pemegang Kekuasaan Di Negeri Ini Agar Segera Menerapkan Aturan Aturan Allah Minimal Menyampaikan Menyuarakan Kebenaran Yaitu Dengan Penerapan Syariat Islam Di Negeri Ini Agar Negeri Ini Bisa Selamat Wallah Alam Bisawab Terima kasih Yang sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum